Rose just unlucky to miss out. That was who we had earlier. He didn't even know who it was. That's who we had earlier. I'm strong, friendly. Kyogo's not at this moment time, so that's why I went with Shank. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersi terbaru Timnas Indonesia, ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Bagaimana peluangnya di deskripsi? Lihat! Berhasil berulangkan pertanyaan! Media kenamaan dunia soroti performa Timnas Indonesia ketika tim termuda di Piala Asia kejutkan dunia. Ya mungkin itulah sebuah akta yang tepat yang bisa diucapkan kepada Timnas Indonesia, mengapa tidak? Sebagai tim yang memiliki pemain termuda di Piala Asia, Timnas Indonesia berhasil menyita perhatian dan menjadi sorotan media kenamaan dunia. Ya, menjadi tim dengan peringkat rendah kedua di Piala Asia, awalnya banyak yang meremehkan tim ini. Salah satunya seperti yang dikutip dari channel YouTube Give & Go, di mana ia mengatakan bahwa Timnas Indonesia adalah para pemain anak muda yang seharusnya bermain TikTok saja. Lantas hal itu berbanding terbalik dari media yang menyoroti performa Timnas Indonesia dengan pemain muda yang fantastis. Ya, bermain di Piala Asia dengan tim termuda dan tim dengan ranking terbawah kedua dari Hongkong di Piala Asia. Seperti yang kita lihat tadi, banyak yang meremehkan tim termuda Timnas Indonesia. Namun siapa sangka Timnas mulai mengejutkan semua orang yang menontonnya pada saat laga awal melawan Irak, di mana Indonesia mampu melawan Irak pada pertandingan perdana meski harus kalah. Dan puncaknya ketika Timnas Indonesia berhasil mengalahkan pertandingan penting seperti Vietnam, yang dipulangkan Indonesia di pertandingan kedua Piala Asia dan membuka jalan lolos ke fase 16 besar. Hal ini lantas mengundang atensi positif dari media kenamaan dunia, seperti media Peninsula hingga ESPN. Ya, siapa sangka Timnas Indonesia sukses membuka mulut Vietnam dan mengalahkannya di Piala Asia. Di mana terdapat momen 6 pertandingan terakhir Timnas Indonesia selalu menelan kekalahan seperti pada saat melakukan uji coba kemarin. Timnas Indonesia bahkan sama sekali tak menerima kemenangan tas tim-tim dengan level menengah ke atas seperti Libya dan Iran. Namun siapa sangka performa Timnas Indonesia saat mentas di Piala Asia diunggah sangat berbeda. Di mana perbedaan di sini adalah dari segi permainan, pengawalan satu persatu dengan begitu ketatnya, serta meminimalisir kesalahan yang terjadi dan mencetak gol. Dengan dihuni oleh para pemain-pemain muda, justru hal inilah yang membuat Timnas Indonesia dominan untuk mengalahkan Vietnam di alga kedua kemarin. Ya, seperti apa yang telah dikatakan tadi, di mana Timnas Indonesia tampil solid pada saat melawan Vietnam kemarin. Keterampilan dan pertahanan secara ketat membuat Vietnam tak bisa menembus pertahanan Timnas Indonesia. Hal itu khususnya di babak pertama. Kita melihat bahwa tak seperti biasanya. Indonesia menguasai bola, mendominasi pertandingan, mencetak gol, dan memenangkan pertandingan. Ya, jika kita cermati salah satu artikel dari ESPN, maka kita akan melihat tulisan yang bertuliskan tekad kedewasaan dari para pemain muda Timnas Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, Squad Garuda adalah tim termuda dalam ajang Piala Asia tahun ini. Di mana rata-rata pemain Timnas yang mengikuti Piala Asia adalah sekitar kurang lebih 23 tahun. Namun seperti halnya Marcelino Ferdinand yang menjadi bintang dalam diri Timnas Indonesia yang saat ini memiliki usia 19 tahun. Lantas hal itulah yang membuat pemain Timnas Indonesia menampilkan permainan yang tenang. Di mana hal itu disuguhkan dengan tingkat kedewasaan yang tinggi dalam membangun serangan bahkan bertahan. Serta menghentikan pergerakan Vietnam tanpa melakukan kesalahan di babak kedua. Ya, lebih lanjut. Media itu menyoroti kehadiran Shin Taeyong di diri skuad Timnas Indonesia. Di mana ia berhasil memotong generasi menjadi pemain muda yang cerah di masa depan seperti yang dikatakan situs ternama ini ESPN. Dia segera mengalihkan fokusnya untuk mendatangkan sekelompok pemain muda berbakat dan itu berarti, meskipun mereka tergolong muda, tim Indonesia saat ini jauh dari arti kurang pengalaman. Kini di panggung terbesar Piala Asia, mereka tidak bisa memilih waktu yang lebih baik untuk menjadi dewasa. Tulis media ESPN. Ya, selain apa yang ditampilkan Timnas Indonesia di Piala Asia kemarin, sejatinya, jika kita menyoroti Indonesia bermain sangat hati-hati dan bermain dengan hati. Di mana para penggemar Timnas Indonesia pasti haru kalah melihat perjuangan anak pemain Timnas Indonesia yang memperjuangkan moralitas bangsa di Piala Asia. Hal itu terbukti saat Rafael Struik dijatuhkan di kotak penalti Vietnam yang membuat arhan nampak berterima kasih kepada Rafael Struik. Serta Justin Hubner yang datang di samping Asnawi setelah ada pemain Vietnam yang mengganggu Asnawi akan mengeksekusi penalti. Dan pada saat Asnawi sukses mencetak gol, para pemain cadangan juga sempat merayakan gol tersebut, tak terkecuali Saino Patinama. Mendukung Timnas dengan suara lantangnya kepada rekan setimnya, serta hal yang membuat terharu ketika semua pemain tak kuasa menahan tangisan haru setelah memenangkan pertandingan melawan Vietnam. Hal yang membuat semuanya kompak dan bermain dengan hati nasionalis untuk memperjuangkan sepak bola Indonesia berlaga di Piala Asia. Ya, dengan mengalahkan Vietnam di alga kedua, Indonesia membuka peluang lolos ke babak selanjutnya, yaitu ke-16 besar Piala Asia. Meski lawan yang akan dihadapi Jepang, namun optimisme yang penuh akan membawa Timnas Indonesia lolos ke-16 besar dengan opsi mengalahkan Jepang dan menjadi runner-up di grup D. Selain itu misalnya, jika Indonesia kalah melawan Jepang nanti, maka Indonesia tetap dipastikan akan lolos ke-16 besar Piala Asia asalkan Timnas Indonesia berada di posisi peringkat 3 terbaik dari grup A hingga grup F. Dan jika terbukti Indonesia lolos ke-16 besar, maka ini akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia yang selama ini sangat sulit berkiprah di ajang Piala Asia. Ya, jadi itulah tadi kekuatan Timnas Indonesia dengan para pemain termuda yang sanggup unjuk gigi di Piala Asia dan menjadi sorotan di media luar negeri ESPN.